Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara anda Kita berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini Edisi Minggu 13 Desember 2020 Bersama saya Dinda Putri Dan saya Wira Ananta Selama 60 ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi dan berita Dari berbagai daerah di Jawa Timur Dan saudara inilah cuplikan Jawa Timur hari ini selengkapnya Tanggul Sungai Jebol dan 3 desa di kecamatan Dawar Belandong Kabupaten Mojokerto terendam banjir Hujan deras disertai angin yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan Mengakibatkan tebing setinggi 100 meter di Gunung Lawu Longsor RASUD Dr. Sutomo Surabaya akhirnya memiliki IGD khusus COVID-19 Untuk mengatasi dan menampung pasien COVID-19 Ya saudara Jawa Timur hari ini kita awali dari Kabupaten Mojokerto Saudara hujan 2 hari menyebabkan Tanggul Sungai Jebol Dan di 3 desa di kecamatan Dawar Belandong Kabupaten Mojokerto terendam banjir Akibat meluapnya Sungai Lamong tersebut Membuat petugas dari TNI dan PMI Melakukan evakuasi warga Dan barang-barang berharga Banjir melanda di 3 desa Di kecamatan Dawar Belandong Kabupaten Mojokerto 3 diantaranya desa Talun Desa Pulau Rejo dan desa Banyu Legi Yang berada di tepi aliran Sungai Lamong Dari 3 desa yang paling parah Di 2 desa Desa Pulau Rejo dan desa Banyu Legi Air dengan deras masuk ke pemukiman Di desa Banyu Legi Dan memerendam ratusan rumah Ketinggian air rata-rata mencapai 1 meter Hal ini disebabkan karena jebolnya Tanggul Sungai Lamong Sejak pukul 4 minggu dini hari Petugas TNI dari Koramil Dawar Belandong Dan PMI Kabupaten Mojokerto Menyisir ke rumah-rumah yang terendam banjir Selain menyelamatkan barang-barang berharga milik warga Petugas juga mengevakuasi para lansia Dan anak-anak yang masih berada di dalam rumah Babinsa Koramil Dawar Belandong Koptu Yusuf mengatakan Awalnya pada Sabtu malam Petugas berjaga di desa Talun Yang banjir terlebih dahulu Namun pada minggu dini hari Tanggul Sungai Lamong jebol dan banjir Merendam 2 desa lainnya Koramil dan pihak BBBD itu pertama kali setembe di wilayah desa Kelanting Nah pada saat kita melaksanakan disiaga di sana pada waktu itu Tidak taunya di wilayah desa Banyulegi ini Untuk tanggul jebol pukul 4 pagi Dan pada waktu jebolnya ini di desa Banyulegi Kondisinya Pak, ketinggiannya sampai berapa? Ketinggian sampai 1 meter Untuk warga bagaimana Pak? Untuk warga awal kita melaksanakan evakuasi untuk barang-barangnya dulu Kita selamatkan barang-barangnya dulu Setelah itu kita melaksanakan evakuasi yang manula Akibat banjir ini sebagian warga desa Banyulegi Dan desa Pulau Rejo mengungsi di tepi jalan raya Sambil menunggu air surut Selain itu barang berharga seperti mobil dan sepeda motor Dititipkan di rumah tetangga yang aman dari banjir Saudara jembatan antar desa di Jombang Sepanjang 15 meter ambrol Akibat digerus arus sungai dan tumpukan sampah Yang menyumbat di bawah jembatan Padahal jembatan yang menghubungkan wilayah dua desa tersebut Baru diperbaiki satu tahun yang lalu Jembatan penghubung antar desa yang ambrol ini Berlokasi di Dusun Ngesong, Desa Sengon, Kecamatan Kabupaten Jombang Pantauan di lokasi Jembatan dengan volume panjang 15 meter dan lebar 3 meter ini Tampak ambutmen atau penyangga sisi timur jembatan terputus Bahkan tanah di sekitar bibir sungai juga nampak longsor cukup parah Hingga kedalaman 3 meter Berdasarkan pantauan, pekerjaan sayap jembatan ini Baru saja dibangun pada tahun 2019 lalu Menggunakan anggaran dana desa sebesar 166 juta rupiah Salah satu warga, Fatkur Rohman mengakui Sejak beberapa hari terakhir debit air sungai Sengon Di lingkungan rumahnya cukup deras Hal ini dimungkinkan daerah hulu sedang hujan deras Saat ini, warga hanya bisa melakukan kegiatan pembersihan material sampah Yang terdiri dari kayu dan ranting Sembari menunggu bantuan dari pemerintah untuk rencana perbaikan Sembakan ini karena banjir Semalem dari sore itu hujan deras Sehingga malem itu banjir Hanya sedikit, cuman belum terjadi sampai longsor seperti ini Kejadian selongsor seperti ini sekitar jam setengah sembilanan Warga bersama aktivis lingkungan bergerak untuk mengambil sampah-sampah yang ada itu Yang menyumbat Nantinya biar airnya lancar Makin tidak parah Ini kalau dibiarkan akan menjadi parah Bisa jadi rumah sebelah ini ambrol Akibat ambrolnya, jembatan ini aktivitas warga di desa Sengon dan desa Tunggorono menjadi tersendat Sebab jembatan ini merupakan salah satu sarana terdekat warga Masuk dan keluar ke pusat kota Jombang dari arah barat Dari Jombang, Harisukemi melaporkan Sedara pasnya jebolnya tanggul penahan lahar Gunung Semeru di sungai Leprak Desa Sumberwulu Kecamatan Cahdipuro, Kabupaten Lumajang Petugas gabungan bersama warga sekitar melakukan pengalihan arus lahar dingin Pengalihan arus lahar dingin Gunung Semeru dilakukan untuk menghindari tanggul yang jebol Dan mengancam nyawar ribuan warga tiga desa yang ada di sekitarnya Sedikitnya tiga unit alat berat jenis bego yang dikerahkan ke lokasi aliran lahar dingin di sungai Leprak Desa Sumberwulu, Kecamatan Cahdipuro, Kabupaten Lumajang Tiga alat berat milik para penambang pasir ini secara sukarela dikerahkan Untuk melakukan pengalihan arus lahar dingin Gunung Semeru Proses pengalihan arus dilakukan agar banjir lahar dingin Gunung Semeru Tidak sampai mengarah ke tanggul yang sudah jebol Meskipun sifatnya hanya sementara Cara ini dianggap efektif untuk menghindari jebolnya tanggul yang makin parah Kalau ini tidak di tanggul semacam ini, Bondeli Selatan akan dilewati banjir Karena sudah jebol tanggul proyek Gunung Semeru Tinggal dua meter ke atasnya Jadi semata-mata kita terbuka, oh kasihan masyarakat Sumberwulu ke Bondeli Selatan Itu ada fungsinya mas Sungai Leprak ini merupakan anak sungai yang berhulu di Sungai Besuk Kobokan Akibat guguran awan panas pekan lalu, Sungai Kobokan tertutup material vulkanik Gunung Semeru Saat ujian deras mengguyur Puncak Semeru Material vulkanik di Sungai Besuk Kobokan langsung mengarah ke Sungai Leprak ini Muncul ide ini dengan bantuan salah satu penambang Salah satu penambang yang warga Candipuro ini Merelakan diri untuk kepentingan masyarakat Mengikhlaskan tiga pesawat armadanya, Beko, untuk pengalian arus Apabila terjadi banjir lagi, maka arus ini akan mengalih ke tengah Aliran sungai akan mengarah faktor yang keamanannya lebih tinggi Sehingga mengurangi kerusakan tanggul yang selama ini menjadi sasaran tingginya depit air Dari eropsi Gunung Semeru Ada tiga desa yang berada di sekitar tanggul yang jebol ini Di antaranya desa Sumberwulu, Jugo Sari, dan Gondo Ruso Dengan pengalian arus lahar dingin ini diharapkan ribuan warga yang berada di tiga desa tersebut Aman dari hantaman banjir lahar dingin Gunung Semeru Saudara hujan deras disertai angin yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur Selama tiga hari, tiga malam Mengakibatkan tebing setinggi 100 meter di Gunung Lawu Longsor Akibat tanah longsor tersebut puluhan kepala keluarga yang bermukim di bawah tebing terancam Hujan deras yang disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan Selama tiga hari, tiga malam mengakibatkan tebing setinggi 100 meter di Gunung Lawu mengalami longsor Tebing longsor ini mengancam puluhan kepala keluarga yang bermukim tepat di bawah tebing Sehingga menjadikan warga setempat was-was dan khawatir bila terjadi longsor susulan Tebing longsor ini berada di Duku Hung Renjeng, desa Puntuk Doro, kecamatan Pelawasan Magetan Setelah diguyur hujan deras tiga hari tiga malam Dari keterangan Sutina, warga yang bermukim di bawah tebing longsor malam sebelumnya terdengar suara gemuruh seperti suara letusan Ia dan keluarganya khawatir lari keluar rumah dan terkejut setelah mendapati kondisi tebing yang berada di belakang rumah miliknya Longsor sepanjang 20 meter dan kondisi material longsor sudah berada di bawah tebing Bersama warga lainnya merasa was-was dan khawatir kalau terjadi longsor susulan Karena intensitas curah hujan di wilayah ini masih tinggi yang menyebabkan kultur tanah labil Yang kekluweger langsung kalau ini anu saya kawaget sekali mas, kaget, khawatir sekali saya itu Gemuruh gitu ya? Gemuruh suaranya Kapan sih bu ini bu? Jam setengah enam pagi Warga khawatir gak bu? Ya khawatir sekali mas, jangan khawatir Kenapa bu? Karena itu lemas longsoran itu khawatirkan warga ini aku nyampe anu Nanti kalau longsor susulan lagi, khawatir sekali Ia dan warga lainnya berharap pemerintah desa maupun kabupaten Segera turun tangan untuk melakukan antisipasi awal Agar tidak terjadi tanah longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu Sudara puluhan personil TNI Kodim 0824 Jember dikerahkan dalam aksi gotong royong bersama warga dalam membersihkan gorong-gorong Kegiatan tersebut sebagai langkah antisipasi terjadinya banjir seiring tingginya curah hujan di kawasan kota Jember Salah satu titik lokasi pembersihan gorong-gorong oleh puluhan personil TNI Kodim 0824 Jember Di antaranya dilakukan di pinggir jalan pasar tradisional kecamatan Patrang Bersama warga personil TNI Kodim 0824 Jember bergotong royong membersihkan endapan sampah di gorong-gorong Yang menjadi penyumbat aliran air ketika hujan deras Endapan sampah yang menyumbat gorong-gorong di kawasan pasar tradisional Patrang Tidak hanya menimbulkan banjir genangan di jalan raya Namun juga menggenangi area pasar sehingga mengganggu aktivitas pedagang Meski pembersihan gorong-gorong tidak maksimal karena hanya menggunakan peralatan manual Namun setidaknya aliran air hujan dapat mengalir deras dan tidak menggenang Bersumbat pada pagi ini para anggota dengan masyarakat saling bahu-membahu Masyarakat menghasilkan pembersihan di gorong-gorong Sehingga alur air yang ada di gorong-gorong bisa mengalir dengan baik Dan kita bisa mengurangi kebanjiran yang sering melanda di depan pasar kreongan Sehingga nanti kami koordinasi dengan kepala pasar, mantri pasar Untuk selalu berkoordinasi dengan jajaran koramil dan juga dengan polsek Untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan kegiatan pembersihan di gorong-gorong Ataupun drainase yang ada di setiap ketamatan Dalam kesempatan ini personil Kodim 0824 Jember juga menghimbau masyarakat Untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan Utamanya di tempat pembuangan air karena akan mengakibatkan banjir Saudara tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini Karena masih ada beberapa berita aktual maksud kami yang patut Anda simak Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini Mimah, kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak? Iya, Dek. Kan masih ada virus corona Iya, Nih. Nggak selesai-selesai Bosen Mimah belajar di rumah terus Kamu sama teman-teman Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M 3M itu apa, Mimah? Selalu memakai masker saat di luar rumah Menjaga jarak minimal 1,5 meter Dan rajin mencuci tangan dengan sabun Dengan menerapkan 3M Berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona Dan melindungi orang-orang di sekitar kita Patuhi protokol kesehatan ya, teman-teman Ingat selalu 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Saat pandemi COVID seperti ini Apa sih yang harus kita perhatikan dalam beraktifitas? Sebelum memasuki ruangan Kita wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer Nah, penjual atau penyaji makanan Juga wajib menggunakan masker Usahakan menggunakan pembayaran non-tunai Jangan lupa Jaga jarak dengan pengunjung lain minimal 1,5 meter Membuka masker hanya saat makan atau minum saja Ikuti aturan, kita ambil Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Timur hari ini Sudah rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo Surabaya Akhirnya memiliki IGD khusus untuk COVID-19 Keberadaan IGD khusus pasien COVID-19 Di rumah sakit milik pemerintah Jawa Timur tersebut Untuk mengantisipasi dan menampung pasien COVID-19 Pasien COVID-19 di Provinsi Jawa Timur Rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya Meresmikan ruang IGD khusus untuk COVID-19 IGD COVID-19 ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa kemarin Sedikitnya ada 65 tempat tidur di IGD COVID-19 ini Dan 53 diperuntukkan untuk pasien COVID-19 Baik yang berkejala sedang maupun berat Beberapa tempat tidur juga sudah dilengkapi dengan ventilator Di ruang IGD COVID-19 ini juga disiapkan ruangan Untuk pasien menular dan pasien COVID-19 khusus untuk pasien hamil Menurut Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa Ruang IGD khusus COVID-19 ini disiapkan untuk memberikan layanan Yang cepat kepada pasien COVID-19 Pemrok Jawa Timur Tetap akan berikhtiar Meningkatkan berbagai layanan Secara kualitatif dan kuantitatif Untuk pasien-pasien COVID-19 Proteksi terhadap dokter Nakes, sanitarian harus ditingkatkan Proteksi terhadap Percepatan layanan pasien juga harus dilakukan Maka rumah sakit dokter Sutomo ini Salah satu yang kita siapkan Untuk memberikan layanan Teman-teman bisa melihat Baik yang di ICU Maupun yang di high care unit Semuanya negative pressure Nantinya pasien yang masuk ke RSUD dokter Sutomo Akan dilakukan screening atau investigasi terlebih dahulu Dengan penapisan melalui scoring system Scoring penapisan secara cepat melalui informasi dan data objektif ini Dilakukan untuk ketepatan diagnosa secara cepat Dalam upaya keselamatan pasien Peresmian IGD khusus COVID ini Sebagai upaya yang dilakukan rumah sakit Untuk memberikan proteksi keamanan dan keselamatan pasien Selain itu Peresmian IGD juga untuk memberikan penanganan Sebaik mungkin Apabila terjadi lonjakan pasien Yakni melalui optimalisasi penanganan pasien Dan juga pengorganisasian secara profesional Saudara pasca dinyatakan positif COVID-19 Pada tanggal 11 Desember lalu Bupati Lumajang Tori Kulhak langsung menjalani isolasi di RSUD dokter Horyoto Lumajang Sementara seluruh anggota keluarga dan orang-orang terdekat Bupati langsung menjalani uji swab di pendopo Kabupaten Lumajang Saat gas penanganan COVID-19 Kabupaten Lumajang bertindak cepat Pasca Bupati Lumajang Tori Kulhak terkonfirmasi positif COVID-19 Seluruh anggota keluarga dan orang-orang terdekat Bupati langsung menjalani uji swab secara serentak Uji swab digelar di pendopo Bupati Arya Wiraraja di Jalan Alun-Alun Selatan Kabupaten Lumajang Setidaknya ada 13 orang yang menjalani uji swab Mereka terdiri dari istri dan tiga anak Bupati Serta sejumlah orang yang memiliki kontak erat dengan Bupati Tori Kulhak Hasilnya istri dan ketiga anak Bupati dinyatakan negatif COVID-19 Sedangkan para ajudan dan orang terdekat lainnya masih menunggu hasil dari Surabaya Yang diperkirakan bisa keluar pekan depan Dilakukan swab di pendopo Kabupaten Lumajang ini Dikarenakan Bupati pada hasil swab keduanya positif Jadi kita lakukan deteksi dini pada kemungkinan yang kontak erat dengan beliaunya Untuk hasil ini? Untuk hasil kita kirim ke BTKL Surabaya jadi diperkirakan tujuh hari, satu minggu Sementara itu istri Bupati Tori Kulhak Musfarina menceritakan kondisi suaminya dalam keadaan baik Saat terpapar pertama kali kondisi Bupati memang terasa lemas Namun setelah menjalani isolasi di RSUD Dr. Haryo Toru Majang Kondisinya berangsur membaik Malam, hari ini kami tetap melakukan isolasi Baik saya maupun anak-anak Beserta para orang yang bekerja yang selalu bersama-sama yang berlekat kepada saya dan juga yang berlekat kepada anaknya Kami minta untuk melakukan isolasi mandiri termasuk saya dan anak-anak juga melakukan isolasi mandiri Ini berpaksa sekali lagi kondisi kami dalam keadaan baik-baik saja Stabil semua, Alhamdulillah Mudah-mudahan sampai ke tahun ke depan Kami juga tetap dalam keadaan sehat Menunggu kepastian Dua minggu kita harus melakukan isolasi Musfarinatorik juga berpesan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Dumajang Agar selalu menjaga kondisi kesehatan Dengan menerapkan protokol kesehatan dalam segala aktivitas agar terhindar dari COVID-19 Sudara Perpustaka Nasional di Kompleks Makampung Karno, Kota Belitar ditutup sementara Lantaran tujuh pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19 Penutupan selama tiga hari tersebut dilakukan guna melakukan sterilisasi Serta menghindari bertambahnya penyebaran wabah COVID-19 Inilah kondisi Perpustaka Nasional yang bertempat di Kompleks Makampung Karno, Kecamatan Sananwetan, Kota Belitar, Jawa Timur Yang ditutup setelah diketahui ada tujuh pegawainya yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Penutupan layanan dan juga wisata Perpustakaan tersebut dilakukan hingga tiga hari ke depan Terhitung mulai hari ini hingga hari Senin besok dan baru beroperasi pada hari Selasa mendatang Penutupan layanan Perpustakaan ini dilakukan sebagai upaya sterilisasi dan mencegah munculnya klaster-klaster baru pada sektor pariwisata Yanti Sukmarini, Kepala UPT Perpustakaan Nasional Kota Belitar mengatakan Setelah didapati tujuh pegawai perpustakaan yang positif COVID-19, pihaknya langsung melakukan swab masal ke seluruh pegawai serta staff perpustakaan yang berjumlah 90 orang Terus kemarin kami juga swab 6 orang tapi akhirnya belum ada Untuk hari ini keseluruhan pegawai mau akan kita swab keseluruhan Keseluruhan sekarang yang sudah terkonfirmasi positif berapa orang? Baru 7 Semoga tidak ada tambahan lagi Total pegawai yang di swab berapa? 90 orang 90 orang, berpustaka semua ya? Iya Selain Perpustakaan Nasional, Museum Bung Karno juga turut ditutup guna menghindari bertambahnya penyebaran wabah COVID-19 Dari Belitar, Langkah Batiar melaporkan Saudara Puskesma Sanankulon Kabupaten Belitar kembali ditutup pelayanannya untuk umum selama 4 hari Setelah 6 tenaga kesehatannya terpapar COVID-19 Penutupan pelayanan tersebut guna dilakukan general cleaning Agar penyebaran virus COVID-19 tidak meluas Sempat buka selama 2 bulan Puskesmas Sanankulon yang terletak di Jalan Raya Kediri, Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Belitar Kembali ditutup layanannya untuk umum setelah 6 tenaga kesehatannya telah terkonfirmasi positif COVID-19 Penutupan layanan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Belitar ini dilakukan selama 4 hari Terhitung mulai 11 Desember sampai 14 Desember 2020 dan akan dibuka kembali pada 15 Desember nanti Penutupan itu untuk aktivitas sterilisasi dan general cleaning Selain itu juga sebagai upaya pencegahan serta memutus penyebaran COVID-19 Terpaparnya kembali nakes di Puskesmas Sanankulon ini Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 langsung melakukan tracing dan swab massal terhadap 35 tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut Kabit Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Belitar, Dr. Christine Indrawati mengatakan Berdasarkan penelusuran terpaparnya tenaga kesehatan ini didapat dari seorang pasien yang tengah berobat di Puskesmas setempat Awalnya ada satu nakes yang memang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para pasien TBC Salah satu pasien TBC ini setelah diberi pelayanan konsultasi maupun pengobatan Ternyata dinyatakan positif COVID-19 Dalam jangka waktu antara setelah memberi pelayanan sampai mengetahui bahwa pasien ini positif COVID-19 Satu teman kami ini sudah tetap melakukan pelayanan seperti biasa Sebelumnya Puskesmas Sanankulon Kabupaten Belitar sempat menutup pelayanannya selama 3 hari pada November 2020 lalu Akibat dua nakesnya terpapar COVID-19 Dan kasus itu kembali terulang pada Desember ini hingga layanan Puskesmas tersebut kembali ditutup Dari Belitar Langkah Bahtiar melaporkan Saudara sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan Jawa Timur hari ini kembali sesaat lagi tetap bersama kami Tanpa disadari virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari Virus tersebut dapat menular secara berantai Mulai dari satu orang ke orang yang lain lalu ke orang lainnya lagi Hingga dapat menular ke banyak orang Kita dapat mencegah penyebaran virus Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi Dipersembahkan oleh Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit Terima kasih telah menonton! 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 Dan kita lanjutkan informasi berikutnya! Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan besar Terjadi di Jalan Raya Ranuyoso Kabupaten Lumajang tadi malam Proses evakuasi berlangsung dramatis karena salah satu sopir trailer terjepit bodi kendaraan. Seperti inilah proses evakuasi yang dilakukan kepada Gosali, 51 tahun warga Jalan Kalianak Barat kecamatan Asem, Rowo, Surabaya. Sopir trailer ini terjepit bodi trailer saat kendaraannya terperosok ke dalam jurang. Polisi bersama warga sekitar berusaha mengeluarkan Gosali lalu membawanya ke jalan utama. Kecelakaan beruntun di jalan raya Ranuyoso, Kabupaten Lumajang ini melibatkan tiga kendaraan. Mulai dari trailer yang dikemudikan Gosali yang melaju dari arah Lumajang menuju Probolinggo, trailer ini diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun. Trailer Gosali kemudian menghantam sebuah minibus yang datang dari arah berlawanan. Mini Beskijang yang dikemudikan Bambang Effendi, 52 tahun warga Labrukidul Lumajang ini pun terpental keluar badan jalan. Trailer juga sempat menyeruduk mobil elef yang dikemudikan Sobirin, 37 tahun warga Pandan Arum Tempel Lumajang. Penyelamatan tadi sempat terjepit, Sobir trailernya sekitar 3 jam. Dan untuk evakuasi, Alhamdulillah, Sobir trailer dalam keadaan sehat. Dan sekarang masih bawa ke masyarakat. Jumlah korban? Jumlah korban tadi luka ringan dari Innova-nya, ada penumpangnya juga. Sekarang masih di evakuasi ke masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Gosali mengalami patah tulang kaki dan harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Sedangkan harus lalu lintas jalan raya Ranuyoso yang menghubungkan Lumajang dengan Pro Bolinggo, yang sebelumnya macet total, kembali berhasil menangkap 8 pelaku penyalahgunaan narkoba dalam 1 bulan terakhir. Dari 8 pengedar narkoba tersebut, 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama sebagai pengedar narkoba. Inilah 8 tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangkap jajaran Satreskoba Polres Batu, Jawa Timur dalam 1 bulan terakhir. Kedelapan tersangka ini ditangkap di tempat yang berbeda di wilayah hukum Polres Batu saat akan melakukan transaksi dengan calon pembelinya. Dari 8 tersangka pengedar ganja, pil koplo, dan sabu-sabu, 2 diantaranya berinisial W dan YS, merupakan residivis pengedar narkoba yang baru keluar dari penjara 4 bulan lalu. Dari hasil penangkapan ke delapan tersangka, polisi berhasil mengamankan ganja seberat 200 ons, pil koplo 11 ribu, dan sabu-sabu seberat 15 gram. Terdiri dari 13 tersangka yang terbagi menjadi 2, 8 penyalahguna, 5 pengedar. Di sini barang buktinya terdiri daripada ganja, sabu-sabu, dan pil dobel L. Ada yang residivis terdiri daripada 2, inisial YS dengan W, yang sudah beberapa kali tertangkap dan melakukan lagi. Sementara selain menangkap delapan pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan pil koplo, polisi juga menangkap empat orang pelaku pengguna narkoba. Atas perbuatannya, keempat tersangka akan dijerat pasal 111 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 15 tahun. Sedangkan empat lainnya dijerat dengan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Saudara seorang pengedar narkotika jenis sabu ditangkap tim unit reserse narkoba Polres Jember ketika bertransaksi dengan petugas yang melakukan penyamaran. Dari tangan pelaku pengedar sabu jaringan Madura tersebut, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 50 gram dan alat timbang elektrik. Tim unit reserse narkoba Polres Jember berhasil membekuk seorang bandar narkoba golongan 1 jenis sabu berinisial MA, warga desa Karang Bayat, kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Tersangka merupakan pengedar narkoba jenis sabu jaringan Madura yang kerap mengedarkan barang haram di kawasan Jember Selatan, pinggiran kota Jember dan telah menjadi target polisi. Terungkapnya kasus ini berawal dari aksi penyamaran petugas Satres Koba Polres Jember. yang memesan narkotika kepada tersangka melalui pesan singkat WhatsApp. Tanpa ada rasa curiga, kemudian tersangka Maskur Asmuri mengajak petugas yang menyamar bertransaksi di sebuah rumah kos di kecamatan Gumukmas. Disitulah akhirnya tersangka berhasil dibekuk tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paket sabu sebesar 50 gram siap edar dan timbangan elektrik. Barang bukti narkotika, jenis sabu seberat, kurang lebih berat kotor 50 gram yang coba diedarkan oleh yang persangkutan, namun sebelum sempat diedarkan, kita berhasil mengamankan yang persangkutan. Tim unit Satreskoba Polres Jember masih melakukan pengembangan kasus ini untuk memburu pemasoknya atau bandar besar yang berasal dari Pulau Madura. Sodara aksi pencurian kotak amal terjadi di sebuah masjid di Kabupaten Pa Bekasan yang terekam CCTV. Pencurian kotak amal tersebut dilakukan oleh dua orang, namun mereka kini harus mendekam dalam penjara setelah berhasil ditangkap oleh Polsekota Pamekasan kemarin. Dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian kotak amal Masjid Nurul Falah, Jalan Pintu Gerbang Gang 5, Keluruhan Bugi, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dalam aksinya, satu orang menunggu di atas motornya, sementara temannya mengintai kondisi sekitar, dan kemudian pelaku membawa kotak amal yang berisi uang ratusan ribu tersebut. Setelah menguras uang ratusan ribu dalam kotak amal, pelaku membuang kotak amal itu tidak jauh dari masjid. Setelah menjalankan aksinya, pelaku langsung meninggalkan masjid dengan mengendarai sepeda motor. Berkat CCTV ini, Polsekota Pamekasan akhirnya berhasil meringkus kedua tersangka Eski dan RA di rumahnya. Jam 1.24, turun di jalan datang dari barat, dan turun di sebelah masjid ini. Tersangka itu naik ke masjid, lihat kotak amal, pakai HP, pura-pura nilpun, langsung dihidupkan, lampu sorotnya HP itu disorot, kotak amal, mungkin tidak ada uang, pindah ke depan. Pindah ke depan di sini, ambil yang di sini. Laku pencurian kotak amal yang terekam CCTV di Masjid Nurul Falah, jalan pintu gerbang, Pamekasan, sudah diamankan oleh anggota Polsek Kota Pamekasan. Dan untuk pelaku, berjumlah dua orang, dengan inisial satu Eski umur 22 tahun, dan satunya RA dengan umur 18 tahun. Dan saat ini untuk pelaku, sudah diamankan di Polres Pamekasan. Akibat perbuatannya, menurut Kasubak Humas Polres Pamekasan AKP Nenengdiah, kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 362, junto pasal 55 KUAP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pamekasan, Madura, Amat Syai melaporkan. Saudara PT Industri Kereta Api Persiru Inka berhasil menutaskan ekspor kereta ke negara Filipina, yakni lokomotif dan kereta penumpang melalui Terminal Jamrut Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pengiriman 3 lokomotif dan 15 kereta penumpang tersebut merupakan kelanjutan dari kontrak PT Inka dengan Philippine National Railways atau PNR dengan nilai kontrak sebesar 26 juta USD atau senilai 360 miliar rupiah. PT Inka Persiru kembali melakukan ekspor kereta api ke negara Filipina dengan total 3 lokomotif dan 15 kereta penumpang. Sebelumnya, PT Inka sudah menuntaskan pengapalan 6 tren set kereta rel diesel atau KRD. Rangkaian kereta karya anak bangsa itu dikirim dengan kapal BBC Chartering asal Jerman dan memakan waktu sekitar 10 hari sebelum akhirnya tiba di Manila, negara Filipina. Lokomotif yang dikirim ke Filipina memiliki spesifikasi sistem kelistrikan terintegrasi dengan penggerak diesel hidrolik yang diletakkan di bagian atas lokomotif sehingga kereta tetap dapat melaju meski rel tergenang air setinggi 1 meter. Selain itu, lokomotif ini juga dilengkapi jenset dan kamera monitor pengintai yang mengundahkan masinis mengawasi keadaan penumpang. Direktur utama PT Inka Budi Noviantoro menegaskan pihaknya mengekspor patch terakhir untuk pengapalan ke Filipina yaitu 3 lokomotif dan 15 kereta penumpang. Dan sebelumnya sudah dikirim 6 trinset KRB ke Filipina dengan nilai kontrak sebesar 360 miliar rupiah. Pada tahun 2021, pihaknya akan fokus menyasar pasar di benua Afrika seperti Kongo, Zambia, hingga Mozambik dan pengadaan kereta. Untuk pengapalan ke Filipina ya ini 3 lokomotif sama 15 kereta penumpang. Sebelumnya kita sudah berhasil mengirim 6 trinset KRB kita aduh DMU ya, ke Filipina gitu ya. Sebelumnya juga kita sudah mengirimkan bed terakhir dari Pangladi juga 250 kereta penumpang. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofi Fah Indar Parawansa yang menyaksikan pengapalan lokomotif dan kereta ke Filipina itu menuturkan pihaknya mengaku bangga produk dalam negeri. Dari PT Inka tetap bisa disupport dari SJM Jalan Negeri terutama Jawa Timur. Pokoknya selamat sukses dan ini menjadi penguatan kalau 17 Agustus kemarin Pak Presiden pesan bangga buatan Indonesia biasanya orang bangga buatan Indonesia itu mungkin fashion apa ini adalah industri otomotif terutama kereta api. Saya rasa ini akan menjadi penguatan ya dan semangat bagi bangsa Indonesia bahwa di tengah pandemi COVID PT Inka terus produktif. Selain melakukan ekspor ke negara Filipina produk PT Inka rupanya juga telah beroperasi di sejumlah negara lain seperti Bangladesh Malaysia Singapura Thailand dan Australia dari Surabaya Joko Hermanto melaporkan Saudara terima kasih Anda masih di Jawa Timur hari ini dan sebelum kami melanjutkan ke informasi selanjutnya Saudara kita ikuti kemandangan San Maghrib untuk nilai Surabaya dan sekitarnya yang terima kasih di Jawa Timur wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar Aishhadu an la ilaha illallah Aishhadu an la ilaha illallah Aishhadu an la muhammedan rasulullah Aishhadu an la muhammedan rasulullah Aishhadu an la ilaha illallah 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 Allahumma rabb هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Aishhadu an la ilaha illallah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebanyak 1.050 paket sembako dari Kodim tipe A 0831 Surabaya Timur diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Surabaya Timur bantuan tersebut diserahkan Komandan Kodim tipe A 0831 Surabaya Timur, Kolonel Infantri Agus Faridianto kepada masyarakat yang menerima kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan TNI Angkatan Darat terutama Kodim tipe A 0831 Surabaya Timur dengan masyarakat selain itu, Baksos ini juga meringankan beban masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat yang terdampak COVID-19 aksi sosial ini juga merupakan partisipasi TNI AD terutama Kodim tipe A 0831 Surabaya Timur dengan masyarakat dalam mewujudkan kekompakan dan sumbangsi kepada masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat yang terdampak COVID-19 Komandan Kodim tipe A 0831 Kolonel Infantri Agus Faridianto mengatakan kegiatan Baksos tersebut dalam rangka Hari Juang TNI AD dan HUT Kodam 5 Brawijaya Bantuan sembaku tersebut berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan Selain itu, bantuan sembaku tersebut juga dapat mengurangi krisis ekonomi masyarakat dan ini harus ditangani bersama-sama agar bisa membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 Menjelang HUT TNI AD dan HUT Kodam 5 Brawijaya kita berbagi kepada warga di sekitar Makodim Inilah wujud kepedulian kami beserta anggota dan PNS untuk membantu masyarakat sekitar karena kita pahami sekarang ini dalam kondisi mungkin bisa dikatakan ekonomi kita kurang membaik mungkin ini sedikit bisa meringankan beban masyarakat Kolonel Infantri Agus Faridianto berharap kegiatan Baksos ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat yang terdampak COVID-19 Selain itu hubungan TNI AD di jajaran Kodim tipe A0831 Surabaya Timur dengan masyarakat dapat terjalin dengan kuat bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat harus dijaga Saudara kita beralih ke informasi lainnya Kemenpora dan PSSI menggelar Yud Van Jagling Competition 2020 di Surabaya Kegiatan ini selain sebagai sosialisasi akan digelarnya Piala Dunia usia 20 bulan Mei 2021 mendatang juga sebagai mencari bibit pemain yang bisa diandalkan di tim nasepak bola nanti Ajang Yud Van Jagling Competition 2020 di Kota Pahlawan yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI M Irawan ini digelar di sebuah hotel di Jalan HR Muhammad Surabaya Puluhan peserta dari berbagai sekolah sepak bola di Surabaya mengikuti kompetisi ini Sebelum mengikuti ajang ini mereka yang sebagian besar masih usia belia diwajibkan mengikuti tes rapid sebagai salah satu penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Menpora Zainuddin Amali menegaskan ajang Yud Van Jagling digelar di enam kota di Indonesia Sebelum di Surabaya kegiatan ini digelar di kota Bandung Solo Bali Palembang dan Jakarta Ajang ini mengajak masyarakat di enam kota untuk mempersiapkan diri menyambut perhelatan besar Piala Dunia usia 20 pada bulan Mei hingga Juli 2021 Kota Surabaya Jawa Timur merupakan salah satu yang dipilih menjadi venue Piala Dunia di Indonesia Mengajak masyarakat yang ada di enam kota ini supaya bisa mempersiapkan diri untuk menyambut satu perhelatan besar yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni tahun 2021 kita berharap ini juga menjadi pengisi waktu buat anak-anak muda kita yang punya keinginan punya minat bakat di sepak bola tetapi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan maka kita kreasi supaya bisa mengisi waktunya mereka sementara itu Ketua Umum PSSI M. Irawan mengatakan Ajang Yotvan Juggling Competition 2020 di Surabaya ini merupakan yang terakhir selain sebagai sosialisasi Piala Dunia 2021 Ajang ini digelar di Surabaya karena Kota Palawan merupakan pusatnya sepak bola nasional Menpora berharap Ajang Piala Dunia usia 20 yang akan digelar nanti bisa disambut dengan baik aman dan nyaman selain itu dengan Ajang ini bisa mendapatkan bibit muda pemain berkualitas yang nantinya mampu memperkuat timnas sepak bola Saudara di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai memelihara ikan cupang menjadi salah satu alternatif untuk menghasilkan uang Di Sedoarjo, Jawa Timur seorang pemuda menggantungkan rejokinya dari budidaya cupang dan mendapatkan untung hingga belasan juta rupiah per bulannya Warga desa Pilang kecamatan Wonoayu Sedoarjo bernama Aang Setiawan memilih menjadi peternak ikan cupang di usia mudanya Sarjana Informatika Universitas Muhammadiyah Sedoarjo ini selepas lulus kuliah sejak tahun 2016 langsung terjun untuk membudidayakan ikan hias tersebut Menurut bapak satu anak ini memelihara ikan cupang merupakan hobinya sejak kecil Ketika teman-temannya sibuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya di bidang informatika Aang justru banting stir 180 derajat dengan memelihara ikan cupang Dari sini dirinya lantas berinisiatif untuk menjadikan hobinya tersebut sebagai mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya Bakat sejak kecil dan pandai mengambil peluang kini usahanya memelihara cupang membuahkan hasil yang lumayan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini Memanfaatkan lahan di samping rumah mertuanya di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Aang mendirikan farm yang diberi nama Tembak Tleser Dari sini berbagai jenis ikan cupang dipeliharanya mulai dari multi-color Cooper hingga yang saat ini diburu banyak orang yakni ikan cupang jenis avatar Berbekal empat pasang indukan seharga 2.500.000 rupiah kini Aang bisa menghasilkan 15 juta rupiah per bulan Untuk harga ikan cupang miliknya bervariasi mulai harga puluhan ribu hingga yang paling mahal 4.500.000 rupiah per ekor untuk jenis red avatar untuk penjualan yang banyak memanfaatkan media online dan saat ini sementara hanya melayani dalam negeri seluruh Indonesia saja memelihara ikan cupang tidak sulit seperti ikan hias lainnya fisiknya yang kuat dan sifatnya yang temperamen serta warna yang bervariasi membuat ikan dengan nama latin beta splenden ini menjadi favorit untuk dipelihara hanya membutuhkan kebersihan air serta menjaga pola makan ikan ini sudah bisa hidup di saat musim penghujan seperti saat ini perlu perawatan ekstra yakni mengganti air baru 30% minimal 4 hari sekali supaya terhindar dari jamur atau penyakit ikan paling mematikan yakni dropsy atau sisik nanas untuk urusan makanan ikan cupang biasa diberi jentik nyamuk ataupun cacing sutra saat dewasa minimal 1 kali sehari dan kutu air atau artemia saat ikan cupang usia 1 minggu di masa pandemi covid-19 seperti saat ini dimana orang banyak berdiam diri dan mengurangi aktivitas di luar rumah ikan cupang dapat menjadi alternatif untuk dipelihara di rumah kita beralih ke pacitan saudara selain kaya akan potensi wisata ternyata juga memiliki sektor ekonomi kreatif batik tulis berbagai motif batik khas pacitan kini telah menjadi milik nasional di perkampungan yang sunyi di desa sukoharjo kecamatan pacitan kota inilah komoditas unggulan pacitan berupa batik tulis diproduksi hanya dari tangan terampil para ibu-ibu desa inilah batik khas pacitan mampu bersaing dengan batik luar daerah sebut saja batik motif paci yang selama ini menjadi khas utama pacitan setidaknya terdapat 50 ibu-ibu di desa sukoharjo yang sampai saat ini aktif membatik pengetahuan dan keterampilan turun-temurun yang didapatnya dari orang tua ternyata mampu menopang penghasilan rumah tangganya dengan upah 50 ribu perlembar batik para ibu-ibu ini tetap semangat membatik mereka hanya berpekal tenaga sedangkan seluruh piranti membatik semuanya dari pengusaha desa yang menampung jasa batik dari para ibu-ibu ini para ibu-ibu hanya bertugas membatik atau mencanting kiriman kain batik dari pengusaha setelah selesai dibatik dikembalikan ke pengusaha untuk diwarnai kemudian dikembalikan kepada pembatik untuk dibatik ulang sebelum akhirnya dikembalikan ke pengusaha untuk proses pewarnaan akhir selama di tangan pengusaha batik kain mori putih digambar motif dan dicap sebelum diserahkan ke pembatik proses selanjutnya dicuci dari pewarna dan dijemur untuk siap dijual pemasaran batik khas pacitan ini cukup di rumah atau di kantor batik untuk pajangan batik dengan harga bervariasi mulai dari 100 ribu sampai 2 juta rupiah perlembarnya tergantung kesulitan motif halus dan bahannya kini di kabupaten pacitan terdapat dua kecamatan yang menjadi sentra pembuatan batik tulis yaitu kecamatan Ngadirojo dan pacitan kota pemasaran batik khas pacitan ini telah merambah skop nasional terutama pasar Jakarta dan Surabaya ya saudara kita beralih ke informasi lainnya saudara telur asin yang tentu saja rasanya asin di tangan seorang perajin rumahan di Magetan Jawa Timur diolah menjadi telur asin dengan rasa buah dan juga madu usahanya tersebut kini sukses bahkan mampu merambah pasar luar negeri dengan omset puluhan juta setiap minggunya sudah pernahkah anda merasakan telur asin rasa buah-buahan dan rasa madu di kabupaten Magetan ada seorang perajin rumahan membuat inovasi dan kreasi telur asin dengan berbagai rasa Anik Darwati yang berada di desa Kedung Panji Kecamatan Lambean Magetan mengolah telur asin dengan beraneka rasa buah stroberi sirsak rasa bawang pedas rebus asap juga ada rasa madu usaha yang ia tukuni sejak tahun 2014 lalu semakin sukses dikenal mulai dari Magetan sendiri hingga luar Magetan bahkan merambah hingga keluar negeri awalnya ia bepergian ke kota Brebes untuk menggali ilmu mengolah telur asin pulang dari Brebes Anik menemukan ide membuat telur asin rasa buah dan madu dalam seharinya Anik yang dibantu lima karyawannya mampu membuat sembilan ratus hingga seribu telur asin beraneka rasa proses pembuatan aneka rasa sangat mudah telur terlebih dahulu dicuci lalu diberi lumuran abu direbus untuk kemudian disuntik berbagai macam rasa dengan proses tersebut Anik mampu mengenalkan telur asin aneka rasa yang banyak dipesan para pembeli melalui sistem online maupun diantar ke Tengkulak untuk harganya Rp3.500 per biji sementara rasa original Rp2.500 Rp3.500 dan saya Wira Nantomo wakili seluruh kerabat kerjaan bertugas pencapaan terima kasih telah menyaksikan Jawa Timur hari ini di TVRI media pemerintah satu bangsa selamat petang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!